Sesuatu yang baiknya bahwa yang pertama kita masih sangat perlu untuk reinventing, jadi menemukan kembali nilai-nilai karena kita paham bahwa nilai-nilai itu selalu berubah. Dan kita selalu ingat bahwa pendapat teori pelestarian yang sangat mengena itu adalah tentang pelestarian itu adalah pengolahan dari perubahan, management of change ya, dari Aswad yang selalu menyebutkan bahwa itu selalu kita ingat sehingga apa yang menjadi nilai tentunya akan berubah. Nah dalam perubahan dinamika sekarang itu harus selalu dicari, mungkin selama ini kita sering terlupakan tidak mengikut sertakan nilai-nilai itu karena selalu yang kesalahkaprahan yang terjadi adalah kita terpaku dengan wujud fisik, kita terpaku untuk melakukan pembangunan-pembangunan atau pemeliharaan hanya fisik semata, tapi nilai-nilai dilupakan. Jadi reinventing value itu adalah satu cara yang saya sangat harapkan, teman-teman semua saya yakin visinya sama, mengharapkan itu bisa ditemukan kembali terutama di dalam masa sekarang. Karena nilai masa sekarang berbeda dengan nilai pada masa 10 tahun yang lalu atau ketika Pak Sucoro awal membuat ruwat rawat, pasti nilai-nilai itu juga sudah berkembang dengan dinamis. Nah kenapa kita perlu mengetahui nilai-nilai itu adalah karena kita ingin bergerak untuk mengoptimalkan. Jadi kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa memetakan, kita tidak mengetahui apa yang kita miliki, maka kita juga tidak memiliki kompas yang jelas, mau ke arah mana. Jadi pelasaran Borobudur dalam saat sekarang, itu kompasnya kemana? Dengan adanya usulan dari Menteri Agama tentang kegiatan kebudayaan dalam artian untuk implementasi spiritual umat Buddha bisa dilakukan di sini, apakah itu juga menjadi nilai yang sudah berubah? Tentunya kita tidak boleh juga hanya tertaku pada undang-undang yang ada sekarang, karena undang-undang itu bukan dibuat untuk dilanggar ya, tapi undang-undang itu dibuat juga untuk mengikuti perkembangan. Sehingga ada ruang untuk revisi, ada ruang untuk mengoptimalkan. Sehingga tidak ada salahnya bahwa ketika kita mengetahui nilai yang berkembang itu adalah arahnya kemana, maka semua perangkat yang untuk mendukung perubahan nilai itu juga disesuaikan. Nah hal-hal seperti inilah yang mungkin bisa dibahas dalam Kongres Kebudayaan Borobudur. Jadi tidak hanya dialog, tapi juga ada hal-hal penting yang mendasar yang perlu dibahas di dalam hal itu dan kemudian menjadi dasar untuk pelaksanaan. Tidak sekedar kita ngumpul di sini, kemudian pulang dan semuanya hilang di bawah angin, tapi apa yang harus dilakukan setelah itu, menjadi PR bersama. Terima kasih, 5 menit. Oke, terima kasih banyak Ibu Ari. Sangat tepat waktu sekali ya untuk pemaparannya. Terima kasih banyak.